Selamat malam, dua orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Perancis dan anggota polisi sektor kota utara. Peristiwa berawal dari aparat kepolisian yang tengah menggerebek rumah turis Perancis bernama Amokran Sabet yang kerap membuat onar di lingkungannya di Banjar, Tegal, Gungul, Desa Tebu Beneng, Kanggu, Kute, Utara. Namun saat hendak ditangkap, pelaku yang membawa pisau berusaha melawan aparat kepolisian. Petugas selalu melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kakinya. Petugas kemudian menghampiri turis Perancis yang sudah roboh, namun tiba-tiba menyerang dan akhirnya polisi Agung Sudirta pun tersungkur dan tewas. Dua korban tewas dalam peristiwa ini dibawa ke rumah sakit Sanglah Denpasar. Dan untuk mengetahui tentang kasus ditembaknya seorang wisatawan asal Perancis yang menusuk seorang anggota kepolisian, kita sudah terhubung. Bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Paul Sugeng Prianto. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Mas Sugeng, tepatnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Apakah aparat diserang secara tiba-tiba dan harus untuk kemudian melukai dari turis asal Perancis tersebut? Ya, jadi kejadian ini berawal dari perilaku turis warga negara Perancis yang bernama Amokrami Sabet ini, yang bersangkutan sebenarnya sudah tinggal di wilayah Canggu itu dengan mengotrak rumah selama kurang lebih dua tahun. Namun selama yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut, seringkali membuat onar, makan di restoran, tidak membayar, menurut pengaduan warga. Kemudian, warga masyarakat di sekitar mengadukan kepada pihak polisian. Lantas, kepolisian memanggil secara resmi melalui menggunakan surat panggilan. Dan, ketika polisi datang mengantar surat panggilan, surat panggilan itu diterima dan disobek-sobek oleh yang bersangkutan, sampai dua kali. Di lain hal, yang bersangkutan juga diketahui izin tinggalnya itu sudah habis pada bulan September yang lalu. Sehingga, kejadian tadi siang, itu anggota kepolisian bersama-sama dengan petugas imigrasi mendatangi rumah kotrakan yang bersangkutan. Sesudah keturunan undang-undang, bahwa apabila dua kali dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan sah, maka panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Sesampainya, ya, petugas polisi dan petugas imigrasi di rumah kotrakan yang bersangkutan, yang bersangkutan keluar rumah, sudah menghunus sendera tajam, berupa sangkur. Kemudian, sempat terjadi dialog, kita meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun, yang terjadi, yang bersangkutan menyerang petugas polisi, sehingga sempat terjadi pergumulan. Anggota kami ditikam dengan menggunakan senjata tajam tersebut delapan kali. Setelah diberikan timpakan peringatan, yang bersangkutan tetap menyerang, membeli putar, sehingga berpaksa yang bersangkutan digumpukan dengan peluru tajam dan mengibatkan meninggal dunia. Sehingga korban, dua orang, satu petugas polisi, dan satu adalah yang bersangkutan organikasi yang tersangkai. Sehari-hari dari Amokranes Sabet, apakah ia terlibat dengan bisnis-bisnis terlarang seperti peredaran narkoba misalnya? Sedang dalam pendalaman kami, tetapi sementara pengaduan yang kami terima dari masyarakat, yang bersangkutan berperilaku meresahkan masyarakat sekitar, seperti saya jelaskan di depan tadi, makan di restoran tidak bayar dan seterusnya. Apakah dikasih-kasih lain sementara sedang dalam pendalaman kami? Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Bapak Irjen Polisi Sugeng Priyanto, Kapolda Bali, atas informasi Anda berbagi bersama kami di Headline News. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengingatkan buruh agar tidak melakukan aksi demonstrasi anarkis hari ini. Sebagai Kepala Daerah DKI, Ahok telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup buruh di DKI melalui berbagai program untuk menekan inflasi. Terkait tuntutan kenaikan upah yang disampaikan para buruh, Ahok menegaskan yang terpenting saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah untuk menekan inflasi ketimbang menaikan upah. Pasalnya, kenaikan upah yang juga diiringi dengan tingginya inflasi tidak akan meningkatkan kesejahteraan buruh. Beberapa program Pemprov DKI seperti penyediaan jaminan kesehatan bagi pekerja hingga penyediaan rumah susun adalah upaya untuk menekan laju inflasi dengan menekan biaya hidup penduduk Jakarta. Menurut Ahok, biaya hidup yang lebih rendah akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu bersaing di era masyarakat ekonomi asing. Kesejahteraan yang paling penting bukan memaksa kenaikan upah, tapi bagaimana pemerintah membantu para buruh supaya dia punya uang untuk ditabung, untuk disimpan, untuk investasi. Buat apa naik gaji, tapi inflasi juga begitu tinggi. Nah itu yang di Jakarta lakukan satu tahun, dua tahun terakhir ini, kami menekan inflasi. Inflasi DKI ini bagus sekali, dan termasuk target Millennium Development Goals dari DKI sangat baik sekali. Nah termasuk kami memberikan apa artinya? Ketika kami memberikan bus Transjakarta sampai Bekasi, Tangerang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama memastikan Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan presiden baru untuk reklamasi. Ya menurut Ahok, peraturan presiden tersebut nantinya akan menyesuaikan undang-undang yang ada terkait pemberian izin reklamasi. Ahok menegaskan peraturan presiden reklamasi yang segera dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, merupakan pepres yang baru untuk menyempurnakan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan presiden ini akan mengatur mengenai wilayah kerja pelabuhan dan lokasi strategis nasional di Teluk Jakarta. Selama ini pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta mengacu pada pepres yang lama, namun kemudian muncul benturan dengan ketentuan-ketentuan yang terbit setelah itu. Polomek terus berkembang hingga proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Kita harus keluarkan pepres untuk menyesuaikan undang-undang yang baru keluar. Karena kan ada kelautan, ada pesisir, macam-macam kan. Jadi beliau akan keluarkan, termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah jadi biar dengan pepres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang lokasi strategis nasional. Sesuatu pembahasan rapat dan Teluk Jakarta terkuak, pembangunan reklamasi menjadi sebuah polomik yang terus dipenderbatkan. Payung hukum reklamasi yang belum jelas hingga adanya sejumlah pelanggaran diduga terjadi. Kita akan segera bergabung bersama kami, Dade Salam Pesi akan mengelaborasi poin-poin tentang sikap pemerintah dalam rapat terbatas yang membahas reklamasi di Istana Negara hari ini. Dade, selain ketegasan pemerintah mengenai wawah penang yang berada di pemerintah pusat, lalu apa lagi yang disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang tadi? Dalam sambutan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum rapat terbatas terkait dengan reklamasi di Teluk DKI Jakarta ini, Presiden memang mengungkapkan atau menegaskan bahwa rapat terbatas yang dimulai pada pukul 1 siang tadi sama sekali tidak menyentuh aspek hukum. Walaupun dalam kenyataannya tadi memang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut serta karena mendapatkan undangan untuk mengikuti ratas dari Presiden. Dan Presiden juga mengungkapkan bahwa terkait dengan reklamasi ini memang sekarang sudah saatnya untuk berbicara lebih jauh ke depannya karena dari data yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo pada 2030 nanti dimungkinkan seluruh wilayah Jakarta Utara akan ada di bawah permukaan laut. Karena dari data yang ada, setiap tahunnya untuk wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah antara setengah sampai 12 cm per tahun. Dan pada 2030 nanti jika ternyata fakta-fakta tersebut betul-betul terjadi artinya 13 sungai yang mengaliri atau melewati wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tidak dapat mengalirkan air ke Teluk Jakarta. Dari ratas tadi setidaknya ada 3 poin utama yang ditegaskan oleh Presiden yaitu bahwa master plan terkait dengan reklamasi haruslah gamblang terutama terkait dengan masalah lingkungan. Dan yang kedua, tidak boleh ada pelanggaran kaedah hukum dalam proyek reklamasi ini. Dan yang ketiga, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kehidupan nelayan yang ada di sekitarnya. Sebenarnya terkait dengan reklamasi ini tentunya memiliki banyak pro kontra dan juga untung dan rugi. Dari sisi pro pembangunan reklamasi ini tentunya dengan pembangunan reklamasi dapat menghadang pasangnya naik air laut karena setiap tahunnya ada kecenderungan penurunan muka tanah di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Sementara dari aspek kontra, pembangunan reklamasi ini nyatanya ada sejumlah hukum yang dilanggar. Karena Pemprov DKI Jakarta bersikukuh bahwa pembangunan reklamasi di wilayah Teluk Jakarta ini merujuk pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Sementara ada peraturan-peraturan ataupun regulasi dari sejumlah instansi lainnya yang dilanggar dari reklamasi ini. Yang artinya juga memang masih ada tumpang tindih peraturan terkait dengan reklamasi ini. Dan apa saja keuntungan dari pembangunan reklamasi ini? Di antaranya tentu saja menyediakan lahan bagi negara ataupun kota. Ini juga terkait dengan aspek pariwisata maupun khususnya wisata bahari dan juga dapat membantu penataan pantai. Di samping keuntungan dan pro kontra tadi dari reklamasi ini ternyata juga ada beberapa aspek kerugian dari reklamasi. Di antaranya perubahan ekosistem yang mengakibatkan banjir dan juga dampak buruk pada sistem drainase dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang lainnya. Dalam rapat terbatas yang digelar selama kurang lebih satu setengah jam tadi juga hadir tiga pimpinan kepala daerah yaitu Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Nizwar dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Walaupun Presiden Joko Widodo menegaskan dalam proyek reklamasi depannya tidak boleh lagi melibatkan swasta yang artinya pemerintah baik itu pusat maupun daerah memegang kendali penuh terhadap proyek reklamasi. Namun tadi Ahok mengungkapkan Pulau O, P, dan Q yang ada di Teluk Jakarta yang belum diatur minta digabungkan dengan Pulau N. Dan Ahok juga mengungkapkan jika melihat hasil studi di Port of Rotterdam maka seharusnya pembangunan proyek reklamasi ini 30% dikelola oleh pusat sementara 60%nya dikelola oleh pihak swasta. Dan dari hasil ratas tadi juga dijabarkan oleh Ahok setidaknya ada satu fakta baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Presiden akan mengeluarkan perpres baru yang disesuaikan dengan perpres yang ada. Seperti perpres nomor 54 tahun 2008 dan juga perpres nomor 122 tahun 2012. Kauber. Baik, terima kasih Dadeh. Salam presi atas informasi dan langsung dari Istana Negara. Pemirsa DPD-DKI, PDI Perjuangan hari ini terakhir menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 39 orang telah mendaftar dan 31 pendaftar baru telah mengembalikan berkas. Pada pendaftaran hari terakhir ini, DPD-DPD-PDI Perjuangan menerima pengembalian berkas pengusaha muda Sandiaga Uno yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur. Sandiaga Uno termasuk satu dari 39 orang yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan perolehan kursi DPR-DKI di atas 20% memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calon gubernur DKI pada pilkada yang akan dilaksanakan Februari 2017 mendatang. PDI Perjuangan melalui penjaringan dan penyaringan ini dalam rangka untuk mencari sosok yang betul-betul punya kualifikasi yang jelas baik untuk mempunyai Jakarta yang akan datang. Ya itulah mekanisme sedang berjalan. Jadi PDI Perjuangan belum bisa menentukan siapa yang nanti akan diusung tetapi proses sedang berjalan. Tahapan-tahapan akan kita lalui, tahapan pertama hari ini sudah sama-sama kita saksikan, hari ini kita tutup, baru nanti selanjutnya kita mengejak tahapan berikutnya. Menurut DKI Jakarta, Pak Suki Caya Purnama tidak mempermasalahkan usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan syarat dukungan calon independen dan menurutkan syarat calon dari partai politik. Ya, ahok optimistis masyarakat tetap akan memilih yang terbaik untuk memimpin ibu kota pada 5 tahun ke depan. Tidak masalah, kan saya sampaikan, ini Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Tentu harusnya ini jadi etalase negara, bangsa. Yang jadi gubernur harus yang terbaik dari yang terbaik. Masing-masing warga DKI punya pikiran masing-masing. Dia mau pilih yang perempuan, dia mau pilih yang lebih rohani, dia mau pilih yang santun, dia mau pilih yang lebih pintar, itu masing-masing. Makanya di dalam pirkada undang-undang nggak pernah diatur 100%, hanya 50% plus 1. Kalau di daerah lain malahan yang tertinggi yang menang. Kenapa? Karena memang masing-masing kepala kan punya pikiran berbeda. Selamat malam pemirsa, ini lahir lanjut pukul 21 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa oleh KPK, staf khusus gubernur DKI Jakarta, Suni Tanuwijaya mengaku, didukung oleh gubernur DKI Basuki Caya Purnama untuk menyampaikan keterangan apa adanya kepada penyidik KPK. Sementara itu, Ketua Balikda DPRD DKI, Muhammad Taufik, memilih diam saat keluar dari gedung KPK. Setelah 7 jam diperiksa oleh penyidik KPK, kepada awak media Suni mengaku ditanya soal usulan dan juga substansi, serta keterlibatan dirinya dalam pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Suni mengaku tidak mengetahui perihal pertemuan sejumlah pimpinan DPRD dengan para pengembang. Namun ia menyebut seiring dengan, sering maksud saya, melakukan komunikasi dengan para pengembang terkait dengan usulan Raperda dan juga keinginan dari gubernur DKI soal kewajiban tambahan 15% kepada pengembang. Suni juga mengaku gubernur DKI Basuki Caya Purnama mendukung dirinya untuk menyampaikan keterangan apa adanya kepada penyidik KPK. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang juga diperiksa oleh KPK memilih bungkam saat ditanya oleh awak media. Pemeriksaan ini merupakan yang kelima kalinya bagi M. Taufik terkait dengan kasus Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan dalam pemeriksaan ini M. Taufik dicecar seputar keterlibatannya dalam pertemuan dengan pengembang Sugiyanto Kusuma Desember 2015 lalu. KPK terus mendalami dugaan adanya aliran dana dari pengembang sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOK membantah kabar akan memperlakukan pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta awal Mei mendatang. AHOK menduga kabar tersebut adalah bentuk provokasi jelang ujuk rasa hari buru 1 Mei mendatang. Saat ditemui di lapangan irti Mona Senin pagi, AHOK menegaskan pembatasan sepeda motor hanya akan diberlakukan bila fasilitas pendukung telah disiapkan. Seperti penambahan jumlah armada bus Transjakarta, serta penghapusan pembatas jalur cepat dan jalur lambat. AHOK pun menjelaskan sepeda motor tetap bisa melintas seperti biasanya hingga fasilitas pendukung tersebut telah siap. Terkait dengan beredarnya isu pembatasan sepeda motor yang mulai diberlakukan bulan Mei, AHOK menuding ada pihak yang sengaja menginginkan agar pengendara sepeda motor beruncuk rasa dalam hari buru yang jatuh tanggal 1 Mei. Pembatasan motor kalau kita lakukan kalau ada IRP jalan sama busnya cukup. Enggak, itu isunya saya lihat kirimin post-up grup, wah udah ada rute pembatasan 1 Mei, aduh enggak lah. Itu tuh kenapa-kenapa? Saya curiga ini ada hubungan dengan hari buru 1 Mei supaya bisa ngumpulin masa lebih banyak buat demo. Ya dong, yang naik motor protes kan semua Jakarta dibilang enggak boleh lewat motor. Pasti orang akan demo. Ini bukti yang mau demo ini orangnya kurang, jadi mesti ada sebarin isu-isu. Ya, apalagi isu-isu nyerang AHOK kan lebih ramai gitu. Setelah polemik panjang reklamasi Teluk, Jakarta, pemerintah pusat sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi. Selama masa moratorium, pemerintah akan merumuskan aturan, perizinan dana, analisis dampak lingkungan yang jelas. Setelah polemik panjang tentang reklamasi Teluk, Jakarta, pemerintah pusat menyatakan moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi pulau di Teluk, Jakarta sejak Jumat 22 April. Menteri Koordinator Kemaritima Rizal Ramli menyatakan, putusan moratorium sudah final, tanpa tekanan dari perusahaan pengembang yang sudah berinvestasi untuk proyek reklamasi. Hari Jumat sudah ada rapat komite gabungan. Seperti diketahui, ada masing-masing kementerian, ada dua dirjen, termasuk juga Ibu-Ibu-Ibu-Ibu BKI, Kepala Bapeda. Dan mereka sekarang sedang evaluasi mana-mana kebijakan yang harus disuaraskan. Minggu depan mereka akan bertemu lagi setiap minggu. Kita akan google proses ini secepatnya. Kondisi tersebut juga dipertegas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Awk menyatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan korporasi pelaku proyek reklamasi dan menilai pengusaha berkomitmen akan kooperatif terhadap kebijakan moratorium reklamasi ini. Saya ada meminta, saya ada disposisi dan pengusahanya sangat kooperatif. Bahkan pengusahanya sudah kirim surat kepada kami baru dengan berita akan moratorium. Mereka sudah sepakat moratorium. Walaupun surat kami belum, dia sudah kirim. Saya baru disposisi kemarin. Eh, sepuluh teman, semalam. Baru ingat semalam. Di sisi lain, proyek reklamasi Pulau N untuk membangun dermaga dan pelabuhan baru yang dikelola Pelido akan tetap dilanjutkan. Pembangunan pelabuhan baru itu tergolong kepentingan nasional dan bukan komersial. Sehingga kewenangan perizinan ada di tangan Kementerian Perhubungan. Tidak ada izinnya, kita kasih terus. Karena izin reklamasi, kalau di daerah lingkungan kerja pelabuhan, pelabuhan manapun di seluruh Indonesia, itu tidak ada kemenangan yang lain, terutama kemenangan Kementerian Perhubungan. Itu tidak kena moratorium ya Pak? Kalau yang sudah izin dari Kementerian Perhubungan kan. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Gubernur DKI Jakarta, pekan lalu memutuskan untuk melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini dilakukan karena reklamasi belum mempunyai landasan hukum yang kuat, serta masih perlu dilakukan kajian analisis dampak lingkungan lebih lanjut. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa politikus PKS M Idrus terus mencari dukungan dari partai lain untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ya, meskipun kurang diberhitungkan PKS M Idrus yakin, langkah politiknya akan direspon positif oleh sejumlah partai untuk berkoalisi, khususnya dengan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera belum memiliki calon kuat untuk diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang. Hingga kini, PKS masih melakukan penjaringan terhadap sejumlah kandidat baik internal maupun eksternal partai. Padahal saat ini salah satu kader PKS, Muhammad Idrus, telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Presiden PKS Soeibul Iman tidak mempermasalahkan langkah Muhammad Idrus yang mencalonkan diri melalui partai lain. Oh Pak Idrus termasuk kan gini, ada calon-calon yang muncul dari aspirasi kader, dan mereka ada yang kader, ada yang non-kader. Semua itu sudah kita brief, silahkan memasarkan diri masing-masing untuk bisa menarik masyarakat secara lebih banyak lagi. Sementara, Muhammad Idrus sendiri mengaku sengaja mencalonkan diri melalui partai demokrat dan PDI perjuangan karena mekanisme internal partai yang belum jelas. Terlebih, kursi PKS di DPR-DDKI tidak mencukupi untuk mengusung calon sendiri dan harus melalui koalisi dengan partai lain. Meski demikian, Idrus menunggu proses penjaringan dari internal partai PKS. Saya sadar sebagai kader partai keadilan sejahtera, ini kan juga proses di internal partai. Nah, PKS sendiri hanya 11 kursi, demokrat 10 kursi. Kalau demokrat nama PKS saja, baru 21. Ini proses, yang jelas proses, dan juga bukan secara pribadi saja. Nanti kan berjalan komunikasi politik di antara seluruh elit partai politik. Selain kandidat internal, PKS juga masih mempertimbangkan sejumlah calon dari eksternal seperti Yusril Isamahendra dan Sandiaga Uno untuk dilakukan survei terhadap elektabilitas dan kapasitasnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, hari ini merupakan batas akhir DPD-DKI-PDI Perjuangan menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk mengetahui berapa calon yang sudah mendaftar dan bagaimana proses selanjutnya, kita langsung bergabung bersama dengan kami, Yasmin Alfina yang saat ini berada di DPD-PDI Perjuangan DKI Jakarta. Yasmin melihat berbagai hasil survei bahwa Ahok masih mengungguli lawan-lawannya. Apakah PDI-P percaya diri dengan calon yang akan mereka usung? Ya, Robert, nanti pertanyaan Anda akan kami jawab untuk dengan arah sumber yang sudah berada di sini yaitu Wakil Badan Pemenangan Pemilu dari DPD-DKI Jakarta. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu bahwa sudah ada 40 nama yang mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui partai PDI Perjuangan dan sehingga sore tadi sudah ditutup pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah ada 32 nama yang mengembalikan berkas. Dan di antara 32 nama tersebut sudah ada nama-nama yang cukup populer untuk dibicarakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta yaitu adalah Yusril Iza Mahendra dan juga Hasnei Nimuin yang dapat dikatakan juga sebagai wanita emas. Dan tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Sandiaga Uno juga sudah mengembalikan berkas untuk pencalonannya melalui partai PDI Perjuangan ini dan untuk mengetahui bagaimana strategi PDI Perjuangan untuk bertarung ataupun bersaing dengan gubernur pertahana Masuki Cahayapurnama saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD-DKI Jakarta PDI Perjuangan Bapak Gembong, selamat sore Pak. Selamat sore. Bapak, seperti kita sudah ketahui bahwa menurut hasil survei, elektabilitas dari gubernur DKI Jakarta calon pertahana ini masih sangat tinggi dan sulit untuk dikalahkan. Bagaimana strategi dari PDIP sendiri untuk nantinya bersaing dengan gubernur pertahana? Terima kasih. Bagi PDI Perjuangan kalau hari-hari ini masyarakat disajikan dengan elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung di tahun 2017 yang akan datang yaitu income pencukup tinggi bagi PDI Perjuangan bukan hal yang luar biasa karena tentunya sebagai incumbent memiliki elektabilitas seperti hal yang wajar. Justru kalau sebaliknya bagi saya yang luar biasa. Jadi bagaimana untuk PDI Perjuangan menyiapkan strategi untuk bisa menghadapi siapa yang nanti akan bertarung bersama dalam pemilu keadaan 2017 yang akan datang PDI Perjuangan melalui penjaringan dan penyaringan ini dalam rangka untuk mencari sosok yang betul-betul punya kualifikasi yang jelas baik untuk membeli Jakarta yang akan datang. Siapa sosoknya, Pak? Ya itulah, mekanisme sedang berjalan. Jadi PDI Perjuangan belum bisa menentukan siapa yang nanti akan diusun tetapi proses sedang berjalan. Tahapan-tahapan akan kita lalui, tahapan pertama hari ini sudah sama-sama kita saksikan, hari ini kita tutup baru nanti selanjutnya kita mengejak tahapan berikutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan Robert, demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasmin Alfina atas informasi Anda. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta memenuhi panggilan KPK untuk memberikan kesaksian. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Komisi D yang sudah dijadikan tersangka. Pembersihan Ferry Priardia akan menyampaikan laporan selengkapnya dari gedung KPK Jakarta. Ferry hingga siang ini siapa saja anggota DPRD yang sudah datang? Adakah pernyataan yang mereka sampaikan sebelum menjalani pemeriksaan? Zilvio sudah ada lima anggota DPRD yang sudah datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan kelimanya tadi datang secara periodik sejak pukul 9 dan mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi ini. Dengan komposisi satu wakil ketua DPRD dan juga empat anggota tadi yang datang memenuhi pemeriksaan kali ini adalah M. Taufik yang juga merupakan Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta lalu sisanya ada tiga ketua fraksi yaitu Pengaji Ketua Fraksi Hanura lalu juga ada Selamat Nurdin Ketua Fraksi PKS yang juga sebagai Ketua Pansus Reklamasi DPRD Bestari Barus dan juga ada satu anggota ataupun wakil yaitu Mary Hope juga dengan Muhammad Taufik yang diperiksa sudah hampir tiga kali oleh pemeriksaan semuanya tidak terlalu banyak memberikan keterangan sesaat sebelum diperiksa selamat menikmati